Antara budi dan cinta jelit 13. Bab 18. Mengksinghun tidur dengan nyenyak. Bila dia memang ingin tidur, pasti tidurnya sangat nyenyak. Dimanapun dan kapanpun dia selalu dapat tidur dengan nyenyak, apalagi tadi dia sudah sarapan pagi dan tidur di tempat tidur yang tidak begitu keras. Sekarang ini, apakah dia masih bisa tidur? Di rumah masih ada beras dan nyenyak. Pada saat dia akan pergi, Xiaotai memasukkan semua uang ke dalam bungkusan bajunya tapi mengksinghun mengeluarkan setengahnya dan memasukkan kembali ke dalam kotak perhiasaan Xiaotai. Uang tidak begitu banyak, tapi cukup untuk Xiaotai dan bawa-bawa hidup sementara dia pergi. Dalam setahun ini hidup mereka sangat sederhana. Tiba-tiba dia mengenangkan bali saat pertama kali bertemu dengan Xiaotai. Xiaotai keluar dari rumah makan yang mewah banyak pemuda yang mengelilinginya. Dia mengenakan baju berwarna merah dan naik kereta kuda yang mewah pula. Bila pada saat itu ada orang yang melihatnya, dia tidak akan menyangka bahwa Xiaotai sekarang sudah berubah banyak. Penampilannya sekarang seperti seorang nelayan perempuan, tangan yang mulus sudah berubah menjadi kasar. Demi mengksinghun, Xiaotai sudah mengorbankan banyak hal. Mengksinghun sangat berharap pada suatu hari dia bisa membalas semua pengorbanan Xiaotai. Xiaotai. Sebelum berangkat Xiaotai terus tidur dalam pelukan mengksinghun. Malam itu mereka sama sekali tidak tidur. Kau harus segera pulang, kata Xiaotai. Aku pasti akan pulang. Bila tidak ada mengksinghun, apakah Xiaotai dapat hidup sendiri? Hidupnya begitu susah, apakah dia dapat menanggung beban ini sendirian? Karena itu, mengksinghun bersumpah, walau bagaimanapun dia akan pulang, dia tidak akan meninggalkan Xiaotai sendiri. Apakah dia pasti bisa pulang? Sinar matahari masuk ke dalam ruangan melalui kertas jendela, sangat lembut seperti sinar bulan. Mengksinghun masih tidur dengan nyenyak tapi Ahmetus sudah mengalir dari sudut matanya kemudian menetes ke bantal. Pekarangan di luar masih sepi, tiap orang yang menginap di penginapan kecil itu kebanyakan adalah orang yang kemalaman dan akhirnya menginap di sana. Karena itu sebelum hari terang, mereka sudah akan berangkat lagi. Pada saat itu penginapan sangat ramai, bermacam-macam orang datang hilir mudik, ada yang makan ada yang minta teh dan minta disiapkan kode untuk segera berangkat. Pada saat itu mengksinghun masuk ke ruangan itu, dia yakin tidak akan ada orang yang memperhatikan dia. Tempat yang tidak mau didatangi orang dia akan datang. Pada saat orang sudah pergi, dia akan datang. Walaupun luksi yang cuan sudah menyuruh orang untuk mencari tahu keberadaan mengksinghun, tapi pada saat seperti ini mereka juga pasti sedang serapan. Tapi tidak ada yang menyangka, apa dia sudah datang sekarang. Bagaimana dengan kemarin malam? Mungkin tidak ada yang tahu semalam mengksinghun berada di mana. Dia tidur di atap rumah orang lain, dia hanya berbaring di atap rumah sambil memandang bintang meteor. Dia tetap seperti dulu, sering menghayalkan rahasia meteor. Orang jarang bisa berubah. Mungkin hanya perempuan saja yang bisa berubah. Demi cinta mereka bisa berkorban dan hal ini tidak dapat dipahami oleh laki-laki. Air mati sudah kering, pelan-pelan mengksinghun membalikan badannya. Tubuhnya belum dibalikan dia sudah berhenti. Karena jendela kamarnya tiba-tiba terbuka. Hanya ada satu orang yang berani membuka jendelanya. Tubuh mengksinghun mulai kaku. Dia bukan seorang pengecut, juga tidak takut untuk bertemu orang namun orang ini merupakan pengecualian. Karena dia merasa tidak enak hati kepada orang itu. Orang itu sudah datang, mau tidak mau dia harus bertemu dengannya. Apakah aku boleh masuk? Silahkan suara gaul lauda begitu lembut dan tawanya begitu baik serta bersahabat. Sorot metu gaul lauda masih penuh dengan perasaan dan pengertian. Di kamar itu hanya ada sebuah kursi dan gaul lauda langsung mendudukinya. Mengksinghun sendiri duduk di tepi tempat tidur di hadapan gaul lauda. Mereka saling memandang. Tidak tahu kalimat pertama yang harus dikatakan. Setelah lama gaul lauda baru bertanya dengan tersenyum, Kau lihat padaku sekarang, bagaimana keadaanku menurutmu? Mengksinghun ikut tertawa dan menjawab, kau masih seperti dulu, tidak ada perubahan, kau melihat tidak jelas. Sebenarnya aku sudah tua, dia tidak berbohong. Karena pada waktu gaul lauda tertawa, mengksinghun melihat ada kerutan di sudut matanya yang semakin bertambah. Sepasang matu yang indah sudah tidak begitu bercahaya. Mulai terlihat lelah dan lesu. Gaul lauda menghela nafas dan berkata, Dalam setahun ini hidupku tidak begitu baik, aku jadi cepat tua. Mengksinghun mengerti maksud perkataan gaul lauda. Dia melewatkan satu tahun ini hanya memikirkan mengksinghun. Mengksinghun ingin mengatakan beberapa kalimat untuk menghibur gaul lauda, Tapi dia tidak bisa. Mungkin ada orang yang sejak lahir tidak dapat menghibur orang lain dengan kata-kata. Tiba-tiba gaul lauda tertawa dan berkata, kau tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah mengerti, apakah kau tidak menyalahkanku? Kata mengksinghun. Dengan lembut gaul lauda menjawab, tiap orang mempunyai hak dalam menentukan hidupnya, aku pun akan seperti itu. Mengksinghun terharu dan juga sangat berterima kasih. Mengksinghun merasa dia berhutang budi kepada gaul lauda, mungkin seumur hidup tidak akan bisa dibayar. Lebih baik kita berhutang budi kepada orang lain daripada kita dihutangkan oleh orang lain. Apakah dia memperlakukanmu dengan baik-sangat baik? Jawab mengksinghun. Gaul lauda terlihat sangat iri. Kalau begitu kau hidup dengan bahagia, bila ada seorang perempuan yang dapat membahagiakan laki-laki seperti mu pasti akan bahagia. Banyak laki-laki menganggap perempuan sangat lemah, menganggap laki-laki dapat mengatur semua perempuan. Tapi laki-laki tidak tahu bahwa nasib mereka selalu ada di tangan perempuan. Perempuan bisa membuat laki-laki bahagia seperti di surga, juga bisa membuat hidup laki-laki susah seperti di neraka. Walaupun laki-laki mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi bila mencintai seorang perempuan yang menakutkan, seumur hidup laki-laki itu akan menjadi budaknya. Hidup laki-laki ini akan wancur. Kau hidup dengan baik, mengapa kau pulang? Apa benar kau tidak tahu? Jawab mengksing haun. Kalau kau kemari hanya untuk memberi selamat kepada laobo, kau sudah terlambat? Sudah terlambat? Apakah terjadi sesuatu kepada laobo? Tidak ada yang tahu sudah terjadi apa pada laobo. Tidak ada yang berani datang ke taman bunga laobo. Memangnya apa yang terjadi? Tanya mengksing haun. Tempat itu tiba-tiba menjadi kacau, sepertinya banyak orang asing yang lalu lalang. Gao laoda melanjutkan lagi, kau bisa ke sana untuk menjenguknya, karena kalian mempunyai hubungan yang khusus. Mengksing haun segera berdiri tatib begitu melihat Gao laoda dia duduk kembali. Kau tidak perlu memikirkan diriku, aku hanya ingin bertemu denganmu. Kapanpun aku bisa pergi, apakah kau akan pulang kecuali kembali ke rumah tidak ada tempat yang bisa kusinggahi lagi? Mengksing haun menundukkan kepalanya dan bertanya, apakah keadaan rumah mereka masih seperti dulu mana mungkin masih sama? Dia menghela nafas dan berkata, semenjak kau pergi, YX yang juga pergi. Ada yang berkata dia mati di tangan laobo, tapi itu tidak dapat dipercaya. Ksiaohi tidak pergi tapi dia sudah menjadi idiot, karena dipukul orang, makan pun harus disuap, untung masih ada Sikun, kata Mengksing haun. Sikun pun tidak ada, tanya Mengksing hun dengan berteriak, kemana dia sejak tahun kemarin aku menyuruhnya pergi ke utara hingga saat ini dia belum pulang. Juga tidak ada kabar darinya, Mengksing hun bertanya, apakah dia mengalami kecelakaan? Menurutku orang utara pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu, di dunia persilatan tiap hari pasti ada perubahan, apalagi sudah setahun, kata Gao Laoda. Tawa Gao Laoda tampak sedih dan dia berkata, mungkin dia tidak apa-apa, hanya mungkin dia tidak mau kembali ke sini. Setiap orang bisa mencari masa depan yang lebih baik, dia berhak menentukan nasibnya sendiri, aku tidak akan menyalahkannya, Mengksing hun kembali menundukkan kepalanya, hatinya sakit seperti ditusuk jarum. Dengan sedih Gao Laoda berkata, teman lama sudah pergi satu per satu, kadang-kadang aku pun merasa kesepian. Karena itu bila kau ada waktu mampirlah sekali-kali untuk menjengukku, tiba-tiba Gao Laoda tertawa lagi dan berkata, bila kau bisa membawanya pulang, aku akan lebih senang lagi. Mengksing hun mengepalkan tangannya dan berkata, aku pasti akan pulang menjengukmu, asal aku tidak mati, aku akan membawa dia kemari untuk menjengukmu. Mengksing hun merasa bahwa Gao Laoda sudah tidak sekuat dulu, dia merasa punya tanggung jawab untuk melindunginya dan tidak akan membiarkannya merasa kesepian. Perempuan yang pintar pasti mempunyai cara untuk menaklukan laki-laki, yaitu membiarkan laki-laki merasa bahwa dia sangat lemah dan harus dilindungi. Karena itu bila kita melihat ada perempuan yang terlihat lemah belum tentu dia pasti seperti itu mungkin dia lebih kuat dari perkiraan kita. Taman bunga Laoda selalu seperti itu. Begitu masuk baru terlihat ada orang dan mereka sangat banyak. Tiap sudut taman itu mungkin banyak orang yang akan keluar. Setiap orang siap untuk mencabut nyawamu. Mengksing hun sudah lama masuk ke taman bunga itu. Bunga krisan sedang mekar-mekarnya, di bawah sinar matahari tampak berkilau seperti emas. Dia berjalan sudah lama tapi tetap tidak terlihat seorang juga, tidak terdengar ada suara. Ini membuatnya terasa aneh. Bila Mengksing hun masuk ke dalam semak bunga, biasanya sudah ada perangkap, sekarang hanya ada tanah kosong dan wangi bunga. Sepertinya semua orang sudah menghilang. Mengksing hun mengepalkan tangannya. Semakin tidak menemukan orang di sana semakin membuatnya tenggang. Di sini sudah terjadi perubahan yang besar. Dia tidak habis berpikir. Walaupun di sini sama sekali tidak ada orang, tapi seharusnya Laobo ada di sini. Di dunia ini tidak ada orang yang dapat mengusirnya apalagi untuk membunuhnya. Hal ini tidak pernah diragukan oleh Mengksing hun tapi sekarang. Dia teringat kepada Luks yang cuan. Apakah Laobo sudah dibunuh oleh Luks yang cuan? Kalau begitu Luks yang cuan pasti ada di sini, tapi mengapa dia juga menghilang? Ini sangat aneh. Di balik semak-semak ada beberapa rumah yang indah. Mengksing hun tahu bahwa rumah itu adalah rumah Laobo. Dia pernah menemani Laobo makan siang. Tempat makan masih seperti dulu tapi pintunya sudah hancur. Mengksing hun masuk ke dalam dan terlihat tempat tidur sudah hancur. Terlihat melihat ada jalan rahasia di bawah tempat tidur itu. Dia masih melihat ada sebuah pintu dan tempat tidur yang sudah dihancurkan oleh Luks yang cuan. Tapi dia tidak tahu bahwa perahu itu memang sengaja disiapkan oleh Luks yang cuan untuk dirinya. Di dunia bila ada orang yang dapat menemukan Laobo dia adalah Mengksing hun, ada orang yang ditakdirkan mempunyai bakat seperti seekor anjin pelacak dan Mengksing hun adalah orang semacam itu. Semua orang yang melarikan diri pasti akan meninggalkan jejak. Karena orang yang pembawaannya tenang pasti akan berubah menjadi ceroboh dan akan meninggalkan jejak, dia tidak akan melewatkan jejak itu. Gao laode sangat memahami dan juga mempercayai Mengksing hun. Asalkan Mengksing hun berhasil menemukan Laobo, Gao laode akan segera mencari Luks yang cuan. Perahu itu sangat kecil dan ringan. Di dalam perahu ada sebuah lampu yang masih bercahaya. Terlihat sungai kecil yang berliku-liku dan mungkin juga berbahaya. Di depan mungkin akan terjadi sesuatu yang akan mencabut nyawa seseorang. Tapi bila sudah sampai di tempat ini, apakah dia bisa kembali lagi? Mengksing hun memegang dayung dengan erat dan telapak tangannya sudah berkeringat. Apakah dia dapat keluar dari tempat ini hidup-hidup? Kemana sungai ini akan berakhir? Apakah ke neraka? Maja Yei sebenarnya adalah tempat untuk para kurir menginapi. Letaknya sekitar 70 hingga 80 hat dari Taman Bunga Laobo. Semenjak kurir mengubah arah jalan maka tempat ini dibiarkan begitu saja dan tempat ini semakin sepi. Walaupun tempat ini sepi, tetap masih ada orang. Tempat ini tinggal beberapa puluh keluarga dan di antaranya ada yang bernama Ma Feng Zong. Dia tinggal di rumah milik pemerintah. Ma Feng Zong orangnya seperti namanya, sangat sopan dan hidupnya sangat teratur. Dari lahir hingga sekarang tidak pernah melakukan hal yang membuat orang menjadi bingung dan merasa aneh. Bila tiba waktunya untuk menikah, dia akan menikah. Bila sudah saatnya mempunyai anak, istrinya akan melahirkan anak untuknya. Sekarang dia sudah mempunyai dua orang anak. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Istrinya adalah ibu rumah tangga yang baik. Pandai memasak, karena itu Ma Feng Zong makin hari semakin gemuk. Biasanya orang gemuk disukai orang-orang, apalagi dia mempunyai istri yang baik. Karena itu rumah Ma Feng Zong selalu didatangi oleh para tamu. Setelah makan masakan istri Ma Feng Zong, mereka mencatur kemudian tamu-tamu akan pulang dan tidak lupa memuji bunga yang ditanam di pekarangan Ma Feng Zong. Ma Feng Zong selalu tertawa dan menghiakan. Menanam bunga adalah hobi yang disukainya. Kecuali menanam bunga, dia pun senang pada kuda. Walaupun dia hanya mempunyai dua ekor kuda, tapi kuda-kudanya adalah kuda yang cepat dan didatangkan dari Mongolia. Ma Feng Zong mengurus kedua ekor kuda ini seperti mengurus anaknya sendiri. Bila cuaca sedang bagus, dia akan memasang kuda-kuda itu di kereta kemudian membawa keluarganya pergi jalan-jalan, tapi dia tahu bila dia mempunyai kepentingan mendadak, dia tidak akan menunggang kudanya. Biasanya dia mengeluarkan uang dari koceknya dan menyewa kuda orang lain. Tapi ini berarti bukan dia tidak menyayangi kedua anaknya. Orang-orang tahu bahwa Ma Feng Zong sering dinasehati oleh orang-orang karena dia sangat sayang kepada kedua anaknya. Begitupun dengan Nyonya Ma bila kedua anaknya menginginkan sesuatu, sebisa mungkin dia akan mengabulkannya. Bila mereka melakukan kesalahan atau kenakalan, Ma Feng Zong belum pernah memarahi mereka. Sekarang anak-anaknya sudah berumur 8 hingga 9 tahun, mereka mulai mengerti. Nyonya Ma ingin menyekolahkan mereka ke kota tapi Ma Feng Zong malah melarangnya. Kadang-kadang Nyonya Ma pun memarahi Ma Feng Zong. Kalau anak perempuan kita buta huruf tidak jadi masalah tapi kalau anak laki-laki buta huruf, bagaimana? Bila khawatir mereka sekolah di luar rumah semestinya bisa mencari guru yang dapat mengajar di rumah. Mengapa kau tiap hari hanya bermain-main saja dengan mereka Ma Feng Zong pasti dengan tertawa mengiakan permintaan istrinya. Tapi bila anak-anak ingin memancing gak akan meletakkan buku dan menemani mereka pergi memancing. Ma Feng Zong tidak tega meninggalkan anak-anaknya. Bila dia ada waktu dia pasti akan menemani mereka. Walaupun mereka bermain permainan apa saja, Ma Feng Zong belum pernah mengatakan tidak. Nyonya Ma sudah tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali mengenai masalah ini. Apapun yang dikatakan oleh istrinya Ma Feng Zong pasti akan menurut. Orang-orang desa sangat iri kepada Nyonya Ma, mungkin leluhur Nyonya Ma mengumpulkan banyak pahala dalam kehidupan sebelumnya maka dia bisa mendapat suami yang begitu baik. Hal ini membuat Nyonya Ma sangat bangga, karena Ma Feng Zong adalah ayah dan suami yang baik. Juga teman yang baik. Hal ini tidak ada yang menyangkal. Tapi siapapun tidak ada yang menyangka bahwa Ma Feng Zong mempunyai sebuah rahasia. Rahasianya menakutkan. Hanya 1. Rahasia Yang Begitu Hari itu cuaca sangat cerah, Nyonya Ma merasa hari itu seperti hari biasanya. Karena itu Nyonya Ma sengaja memasak beberapa macam sayur yang Ma Feng Zong sukai. Dan mengundang teman-teman Ma Feng Zong untuk makan. Malam di rumah mereka. Mereka menyambutnya dengan gembira. Setelah makan malam mereka akan bermain catur. Setelah tamu-tamu pulang, Sebelum pulang tidak lupa mereka memuji bunga-bunga yang berada di pekarangan. Sekarang ini yang sedang mekar adalah bunga cerisan. Tamu-tamu sudah pulang tapi Ma Feng Zong masih mondar-mandir di pekarangan. Sepertinya tidak ingin masuk ke dalam rumah untuk tidur. Cuaca sangat cerah, angin berhembus tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Nyonya Ma mengeluarkan kurs yang terbuat dari anyaman rotan dan membuat sepoci teh. Mereka berdua mengobrol di pekarangan. Xiao Zong sekarang ini sudah berusia 10 tahun tapi dia belum pernah belajar satu buku pun. Kau akan membiarkannya sampai kapan? Ma Feng Zong terdiam kemudian tertawa dan berkata, Mungkin aku yang harus mengajarkan mereka membaca. Nyonya Ma menjadi lega mendengar jawaban Ma Feng Zong dengan tertawa. Dia berkata, sebenarnya dari dulu kau harus sudah mengajar mereka membaca. Aku tidak mengerti mengapa harus menunggu sampai sekarang dengan tersenyum. Ma Feng Zong berkata, kadang-kadang ada hal yang seharusnya kau tidak perlu mengerti. Hal apa? Tanya Nyonya Ma. Masalah laki-laki. Lebih baik perempuan jangan tanya. Sebab bila sudah waktunya, aku akan memberitahumu. Ma Feng Zong tidak paham kepada perempuan. Perempuan bila disuruh jangan bertanya, Maka dia akan semakin ingin tahu dan terus bertanya, Kapan masalah apa dengan tersenyum Ma Feng Zong berkata, Melihat keadaan sekarang mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Dengan nikmat Ma Feng Zong menghirup tehnya, Kemudian dengan tertawa dia berkata, Kau tidur saja dulu, artinya pembicaraan sudah selesai. Nyonya Ma pun menuruti keinginan suaminya dan dia minum teh itu. Barah saja dia minum seteguk, Tiba-tiba pohon bunga kresan bergoyang-goyang. Nyonya Ma mengira dirinya pusing tapi pohon itu bergoyang semakin kencang. Tiba-tiba ada beberapa pohon bunga kresan yang terbang ke udara, Tanah pun ikut berhamburan. Di bawah terlihat ada sebuah lubang dan ada kepala seseorang yang keluar dari sana. Kepala yang botak yang pertama kali keluar, Wajahnya pucat kehijauan seperti sebuah topeng tembaga. Tapi itu bukan topeng karena dia bisa bergerak dan bernafas. Melihat caranya bernafas seperti sudah lama tidak pernah bernafas. Siapakah orang itu? Apakah dia setan yang kabur dari neraka? Nyonya Ma sangat kaget dan hampir pingsan. Tengah malam begini tiba-tiba ada kepala orang yang keluar dari dalam tanah. Mungkin orang lain pun akan terkejut hingga pingsan. Tapi Ma Fengzong sedikit pun tidak terkejut. Dia seperti tahu akan terjadi hal ini. Dia tidak lari malah mendekatinya. Melihat gerakan Ma Fengzong dia tidak mirip orang yang kegemukan yang terlalu banyak makan. Nyonya Ma belum pernah melihat suaminya begitu lincah dan cepat. Orang yang berada di bawah tanah sudah keluar. Ma Fengzong tidak pendek tapi orang ini lebih tinggi dari Ma Fengzong, kurang lebih ada satu meter lebih tinggi. Udara begitu dingin tapi dia tidak mengenakan baju. Dia terlihat seperti seorang dewa raksasa. Ma Fengzong langsung meloncat ke sana dan bertanya, Mana laobo raksasa itu tidak menjawab? Malah balik bertanya, apakah kau yang bernama Ma Fengzong? Kalo bicaranya sangat kaku dan terdengar cadel, kelihatannya sudah lama dia tidak bicara. Pada saat bicara pun matanya tidak menatap Ma Fengzong. Sekarang Nyonya Ma dapat melihat dengan jelas bahwa raksasa ini ternyata buta. Aku yang bernama Ma Fengzong, kata Ma Fengzong. Mengapa dia tidak mengaku bahwa dia bernama Ma Fengzong? Tapi raksasa ini mengangguk, sepertinya sangat kuas dengan jawaban Ma Fengzong. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan menaruh seseorang yang dikeluarkan dari lubang itu. Seorang perempuan muda dan cantik tapi wajahnya sangat ketakutan, tampak gemetaran. Tubuhnya dibungkus oleh selimut tipis, tapi Nyonya Ma bisa melihat bahwa di batik selimut itu dia telanjang bulat. Seorang perempuan bilang melihat perempuan lain biasanya akan melihat dengan teliti. Perempuan itu begitu muda dan cantik mengapa bisa keluar dari bawah tanah? Nyonya Ma tidak tahu alasannya. Siapapun tidak akan tahu. Tidak ada yang tahu bahwa jalan keluar dari lubang rahasia Laobo adalah di pekarangan Ma Fengzong. Juga tidak ada yang menyangka bahwa Ma Fengzong mempunyai hubungan dengan Laobo. Bab 19 walaupun Laobo tidak bisa berdiri dengan tegak, tapi suaranya masih terdengar begitu berwibawa dan hangat, hanya sepasang matanya saja yang terlihat agak lelah. Perempuan itu sedang badannya masih gemetaran. Memandang Laobo. Tapi Ma Fengzong sudah berlutut di bawah. Berdiri, cepat berdiri. Apakah kau lupa bahwa aku tidak suka diberi hormat seperti ini? Suara Laobo terdengar masih kuat dan tenang. Ma Fengzong kemudian berdiri setelah mendengarkan kata-kata Laobo. Kata Ma Fengzong, Sekarang aku sudah hidup enak, tidur pun nyonyak, artinya kau mempunyai istri yang baik, kata Laobo tersenyum. Laobo melihat Nyonyama dan berkata, Aku harus berterima kasih kepadamu karena kau menguras suamimu dengan baik. Kemarilah beri hormat kepada Laobo, kata Ma Fengzong. Nyonyama adalah perempuan penurut, tapi sekarang dia sedang ketakutan kakinya menjadi terasa lemas. Bagaimana dia bisa berdiri? Tidak perlu ke sini, aku, Laobo mengepalkan tangannya, daging di sudut mulutnya karena kesakitan menjadi kaku. Tidak ada orang yang dapat membayangkan bahwa Laobo sedang menahan sakit yang amat sangat. Hanya Laobo yang bisa merasakan sakit seperti itu. Ma Fengzong sangat marah dan bertanya, Siapa? Siapa yang berusaha membunuh cuan Laobo tidak menjawab. Tapi dari matanya terlihat Laobo begitu sedih dan marah. Keringat pun ikut bercucuran. Ma Fengzong tidak berani bertanya membalikan tubuhnya menuju kandang kuda. Lagi, dia. Dengan cepat dia mendorong kereta yang sudah dipasang dengan dua ekor kuda dan membawanya ke pekarangan. Sekarang Laobo baru bisa menarik nafas panjang dan berkata, Persiapanmu sangat baik. Dua ekor kuda ini adalah kuda yang bagus. Aku tidak pernah lupa pada pesan-pesan Tuhan. Nyonya Ma melihat suaminya. Dia bara mengerti sekarang mengapa dia senang menanam bunga. Mengapa dia suka memelihara kuda. Semuanya hanya untuk orang tua yang sedang terluka parah ini. Nyonya Ma berharap orang tua itu cepat pergi. Jangan mengganggu hidup mereka yang sudah tenang. Raksasa itu akhirnya naik ke dalam kereta kuda. Apakah kau tahu jalannya? Tanyalah Laobo. Raksasa itu mengangguk. Apakah ada orang di luar seharusnya Ma Fengzong yang menjawab, tapi raksasa ini dengan cepat mengangguk lagi. Telinganya sangat peka dan tajam. Bila di luar ada orang atau setanda akan segera bisa mendengarnya karena telinga orang buta lebih peka. Hatinya Ma begitu berat. Apakah mereka harus menunggu hingga tidak ada orang baru mau pergi? Harus berapa lama menunggu? Tapi Laobo menarik nafas dan berkata, Baiklah, sekarang kita boleh pergi gerakan mereka begitu rahasia tapi mengapa harus menunggu hingga di luar tidak ada orang baru bisa pergi? Nyonya Ma merasa aneh tapi ada hal yang lebih aneh lagi. Laobo tidak ikut masuk ke dalam kereta kuda itu. Mengapa dia tidak pergi? Apakah dia akan tinggal di sini? Hati Nyonya Ma terasa berat. Apakah dia tidak takut akan ada seseorang yang mengejarnya di jalan bawah sana? Nyonya Ma bukan orang pintar tapi juga tidak terlalu bodoh. Dia melihat ada seorang yang tua harus bersembunyi dari kejaran musuh. Kalau pak tua itu tidak pergi, hidup mereka yang tadinya tenang akan segera berakhir. Nyonya Ma ingin mengusir mereka semakin jauh semayan baik, tapi dia tidak berani, dia hanya menundukan kepala. Air mata pun tidak berani menepas dari matanya. Ma Feng Zong sudah membuka membalikan, badan melihat raksasa itu. Pintu dan dia. Meta raksasa itu seperti ikan mati memandang terus ke depan. Sinar bintang menyinari wajahnya yang pucat dan hijau. Bila hari biasa wajahnya tidak ada ekspresi tapi hari ini kesedihan membuat wajahnya jadi bengkok. Tiba-tiba dia turun dari kereta, berlari mendekati Laobo dan memeluk Laobo dengan erat. Kebetulan saat itu Ma Feng Zong bisa melihat wajahnya dia melihat ada dua tetes air mati keluar dari matanya yang gelap dan terlihat tidak berdaya. Orang buta pun bisa menangis. Laobo tidak bicara juga tidak bergerak. Setelah lama dia menghela nafas dan berkata, Pergilah, mungkin di lain waktu kita masih bisa bertemu lagi. Raksasa itu mengangguk, Sepertinya masih ada yang harus dia bicarakan tapi dia tidak jadi untuk mengatakannya. Kelihatannya Ma Feng Zong pun ikut sedih dan dia berkata, Dua ekor kuda ini sudah tahu jalan-jalan di sekitar sini. Dia bisa mengantarkanmu ke rumah Fang Laur, Setelah sampai di sana ada akan mengantarkanmu keluar daerah, Tiba-tiba raksasa itu berlutut, Kepalanya menunduk sebanyak tiga kali dan dia berkata, Semua masalah di sini, Ku serahkan kepadamu. Ma Feng Zong pun ikut berlutut, Kepalanya menyentuh tanah dan berkata, Aku mengerti, Pergilah dengan hati-hati, Si raksasa tidak bicara lagi, Kereta kuda langsung pergi. Pintu segera ditutup. Tiba-tiba sepasang anak keluar dari rumah, Mereka menarik baju Ma Feng Zong. Anak laki-laki itu berkata, Ayah, mengapa setan itu mengambil kuda kita dengan lembut? Ma Feng Zong berkata, Kuda itu ayah yang berikan kepadanya dan dia bukan setan, Kalau dia bukan setan, Lalu siapa tanya anak laki-laki itu? Ma Feng Zong menghela nafas dan berkata, Dia adalah orang yang sangat jujur dan setia kawan. Bilakah sudah besar kau harus seperti dia, Itu yang dinamakan mempunyai jiwa ksataya, Suara Ma Feng Zong tiba-tiba berubah, Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anak laki-laki itu seperti mengerti kata-kata ayahnya, Tapi anak perempuannya masih bertanya, Sampai di mana rasa setia kawannya Laobo menarik nafas dan menjawab, Demi seorang kawan, Dia bertahan hidup di tempat gelap selama puluhan tahun kecuali ayahmu, Dialah yang paling setia kawan, Anak perempuan itu bertanya lagi, Mengapa dia harus setia kawan? Dan apakah setia kawan itu? Anak laki-laki itu menjawab, Setia kawan adalah berbuat baik kepada teman, Laki-laki harus mempunyai rasa setia kawan. Dan dia menegakkan dada kecilnya dengan suara besar, Dia berkata, Aku juga laki-laki, Bila sudah besar harus seperti dia, Harus setia kawan. Ayah, apakah itu benar? Ma Feng Zong mengangguk tapi air matanya sudah menetes. Laobo memegang tangan anak laki-laki itu, Dengan lembut dia berkata, Apakah dia putramu? Berapa usianya belum genap 10 tahun? Jawab Ma Feng Zong. Anak ini denganku? Sangat pintar. Bagaimana? Kalau ikut, Mati Ma Feng Zong terlihat bercahaya, Tiba-tiba dia menjadi sedih dan dengan pelan berkata, Sayang dia masih terlalu kecil, Kalau 10 tahun lagi, Mungkin, Dia menepuk-nepuk kepala anak itu dan berkata, Pergilah, Carilah ibu munyonya ma sudah merentangkan tangannya dan memeluk anaknya dengan erat. Laobo melihat ibu anak itu, Dia merasa sedih dengan pelan dia berkata, Kau mempunyai istri yang baik, Anak-anak pun mempunyai ibu yang baik, Siapa nama ibunya marganya pun Ma, Bernama Yeueun, Laobo mengangguk dan berkata berkali-kali, Ma Yeueun. Ma Yeueun, Laobo berkali-kali mengucapkan nama ini, Seperti ingin mengingat dalam hatinya. Sekarang aku juga akan pergi, Kata Laobo kemudian. Aku pun sudah siap, Mari ikut aku. Di belakang pekarangan ada sebuah sumur, Air sumur sangat dalam, Tapi bersih dan bening. Di atas sumur tergantung ember yang besar. Ma Feng Zhong menurunkan ember itu dan berkata, Silahkan dengan pelan Laobo masuk ke dalam ember. Dari tadi Feng Feng hanya melihat dari pinggir, Sekarang pun dia merasa aneh. Feng Feng tidak tahu mengapa Laobo masuk ke dalam ember. Apakah dia akan ikut masuk ke dalam sumur? Di bawah sumur banyak air, Apakah dia akan bunuh diri? Tapi Laobo terus memelototinya, Feng Feng segera menundukkan kepala. Ma Feng Zhong melihat Feng Feng kemudian Laobo bertanya, Apakah gadis ini juga akan ikut dengan cuan dengan ringan? Laobo berkata, Apakah dia akan memilih mau ikut dengan ku Ma Feng Zhong menoleh kepadanya? Belum sempat dia bertanya, Feng Feng sudah berkata, Aku sudah tidak punya pilihan lain. Laobo melihat dia, Tampak ada kehangatan tapi pada saat dia melihat Ma Feng Zhong dengan sedih dia berkata, Untung kali ini ada dirimu. Tiba-tiba Ma Feng Zhong berkata, Cuan jangan mengkhawatirkan aku, Aku sudah puluhan tahun hidup enak. Laobo mengeluarkan tangannya dan memegang tangan Ma Feng Zhong dengan erat, Kata Laobo, Kau sangat setia, Tidak ada kata-kata lain yang ada dalam sebuah kalimat. Silahkan Cuan katakan, Kata Ma Feng Zhong. Wajah Laobo sangat sedih dengan pelan dia berkata, Seumur hidupku aku belum pernah salah menilai orang juga sudah mendapatkan beberapa teman yang baik. Laobo dan Feng Feng sudah turun ke dalam sumur kemudian menghilang. Melihat riak air yang makin menghilang, Ma Feng Zhong baru membalikan badan. Dia sudah melihat istri dan kedua anaknya sedang menunggu dia. Sepasang matanya begitu lembut dan mengandung pengertian dan perhatian setelah menjadi suami istri selama puluhan tahun. Ma Feng Zhong sangat memahami istrinya. Ma Feng Zhong tahu istrinya sudah berkorban banyak hal untuknya dan juga anak-anak. Walaupun susah atau tersiksa dia tidak akan mengomel. Sekarang mereka semakin tua, Begitu anak-anak sudah tidur mereka tetap seperti pasangan yang baru menikah, saling membutuhkan. Ma Feng Zhong tahu keberuntungannya yang paling besar adalah menikah dengan istrinya. Sekarang Ma Feng Zhong berharap istrinya bisa mengerti dan ingin istrinya bisa memaafkannya. Anak-anak berlarian mendekatinya. Ma Feng Zhong bertanya, Apakah kalian sudah lapar perut anak-anak sepertinya tidak pernah kenyang? Dengan tersenyum Ma Feng Zhong berkata, Anak-anak jarang makan begitu malam, Apakah hari ini bisa mendapatkan pengecualian Ma Yew Eun menurut dan mengangguk? Kemudian dia berkata, Masih ada ikan dan telur asin, Aku akan memasak mie. Mie sangat panas. Anak-anak menggulung mie dengan sumpitnya, Setelah ditiup baru bisa dimakan. Makan mie pun mereka mempunyai kaya. Asal telah bisa melihat anak-anak Ma Feng Zhong sudah merasa senang, Tapi hari ini tawanya tidak biasa dan juga tidak bernah sumakan. Ma Yew Eun sedang mencabut tulang-tulang ikan tapi matanya terus menatap suaminya dan akhirnya dia bertanya, Mengapa aku tidak tahu kau mempunyai seorang laobo? Paman tua Ma Feng Zhong tidak tahu harus bagaimana menjawab, Dia berpikir dengan lama lalu dengan pelan dia berkata, Dia bukan laobo yang sebenarnya, Kata Ma Feng Zhong kalau begitu siapa dia dia adalah saudaraku, Juga orang tuaku kalau tidak ada dia pada saat berumur 16 tahun aku sudah dibunuh orang, Dan tidak dapat bertemu denganmu, Karena itu, dengan lembut Ma Yew Eun berkata, Karena itu aku harus berterima kasih kepadanya, Karena dia sudah menolong suamiku, Ma Feng Zhong meletakkan sumpitnya. Nyonya Ma tahu bila sumpit diletakkan artinya dia akan berbicara terus dan pasti ada masalah yang sangat penting. Dan dia siap mendengarkan, Sekarang kau sudah tahu, Aku tinggal di sini hanya untuk menjaga pintu keluar jalan rahasia, Dia menghela nafas dan berkata, Aku berharap selama-lamanya tidak ada yang menggunakan jalan rahasia itu, Tapi tidak disangka hari ini dia datang, Ma Yew Eun terus mendengar. Laobo sudah keluar dari lorong itu, Artinya di belakang pasti ada orang yang mengejarnya, Tanya Ma Yew Eun, Kalau begitu mengapa dia tidak naik kereta itu dan pergi? Sebab orang yang mengejarnya pasti orang yang sangat liai, Walaupun kuda-kuda itu berlari dengan kencang, Akhirnya akan terkejar juga dan dia terluka begitu parah, Mana mungkin bisa naik kereta kuda yang begitu kencang dengan perlahan? Ma Feng Zhong berkata lagi, Sekarang bila ada yang datang mengejar ke sini, Pasti menganggap dia sudah naik kereta kuda itu melarikan diri, Tidak akan ada yang menyangka bahwa dia masih ada di sini, Lebih-lebih tidak menyangka dia bersembunyi di sebuah sumur, Ma Yew Eun baru tahu mengapa harus ada orang yang pergi naik kereta kuda. Maksudnya adalah menyuruh orang mengejar kereta kuda itu. Kuda yang dipelihara oleh Ma Feng Zhong bukan untuk diberikan kepada Lao Bo Supaya dapat melarikan diri melainkan untuk mengecoh orang lain. Rencana ini sungguh tidak diduga dan sangat sempurna. Ma Yew Eun menarik nafas dan berkata, Semua telah direncanakan oleh kalian, 18 tahun yang lalu sudah direncanakan oleh Lao Bo. Dimanapun Lao Bo tinggal dia akan meninggalkan jalan untuk mundur, Wajah Ma Yew Eun terlihat kekaguman dan dia berkata, Dia benar-benar orang yang sangat jenius, benar. Bagaimana dengan sumur itu? Apakah dia bisa seperti seekor ikan bersembunyi di dalam air? Dia tidak bersembunyi di dalam air karena di dalam sumur ada jalan untuk mundur. Jalan mundur, seperti apa? Tanya Ma Yew Eun. Sebelum menggali sumur, Dia sudah membuat rumah di dalam sumur. Tiap bulan bila aku ke pasar, Pasti akan mengganti dengan makanan yang segar, Walaupun Lao Bo tidak muncul, Kebiasaan ini tidak pernah berhenti. Ma Feng Zong berkata lagi, Makanan itu tidak akan bertalian lama, Paling sedikit hanya cukup untuk 3 hingga 4 bulan. Bagaimana dengan air minum? Tanya Ma Yew Eun. Di dalam sumur banyak air, Tidak akan habis. Di dalam sumur semuanya adalah air. Bagaimana bisa masuk ke dalam ramah itu? Di dinding sumur ada pintu besi, Begitu dindingnya ditekan pintunya akan bergeser ke dalam tembok, Kalau begitu air sumur pun akan ikut masuk ke dalam, Di dalam pintu ada sebuah kolam kecil, Air kolam sama tingginya dengan air sumur, Walaupun air sumur masuk ke dalam kolam, Air kolam tidak akan banjir keluar, Air tidak akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi, Kau pasti mengerti hukum air ini bukan? Rencana ini sangat sempurna, Mengapa bisa terpikir oleh kalian ini adalah Kera berpikir laobo, Walaupun rencana ini sangat sempurna, Tapi akan cepat merasa bosan. Setelah makan semangkuk mie, Mereka mulai merasa mengantuk dan tertidur di atas meja. Ma Yew Eun melihat anak-anaknya dengan terpaksa dia tertawa dan berkata, Sekarang dia bersembunyi di bawah sumur, Mungkin tidak dapat ditemukan oleh orang-orang itu, Ma Feng Zhong terdiam cukup lama dan berkata, Kecuali kita mengatakannya, Tak akan ada orang lain yang tahu, Wajah Ma Yew Eun jadi pucat tapi dia memaksakan diri tertawa, Mana bisa kita bicara kepada orang lain? Tidak perlu diberitapun aku tidak akan mengatakannya kepada orang lain, Wajah Ma Feng Zhong makin murung, Sekarang kau tidak akan bicara, Tapi bila ada yang mau membunuh anak kita, Apakah kau masih bisa tutup mulut sumpit Ma Yew Eun terjatuh? Jari-jarinya tampak gemeteran tidak bisa bicara setelah lama baru dia berkata dengan suara gemeter, Kalau begitu kita harus pergi dari sini, Ma Feng Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita tidak bisa kabur, Apa sebabnya Ma Feng Zhong menghela nafas panjang, Musuhnya bisa membuat Lao Bo kabur seperti ini, Pasti dia pun dapat mengejar kita kemanapun, Ma Yew Eun masih gemetar dan berkata, Kalau begitu kita harus bagaimana Ma Feng Zhong tidak bicara apa-apa, Satu kata pun dia tidak bicara, Karena dia memang tidak perlu menjawab, Dia hanya diam sambil memandang istrinya, Matanya terlihat sangat lembut tapi juga sedih, Ma Yew Eun juga memandang suaminya penuh rasa kasih sayang dan kagum, Dia tahu semua perbuatan suaminya adalah mulia, Ma Yew Eun tiba-tiba menjadi sangat tenang dan dia memegang tangan suaminya dengan lembut dan dia berkata, Aku pun seperti dirimu, sudah hidup enak selama 10 tahun, Walaupun terjadi apa-apa aku tidak akan marah, Maafkan aku, kata Ma Feng Zhong. Begitu kalimat ini terlontarkan dari mulutnya, Matanya sudah penuh dengan air matuk, Kecuali kata-kata ini dia sudah tidak dapat bicara apa-apa lagi. Dengan lembut Ma Yew Eun berkata, Kau tidak bersalah kepadaku, Kau selalu baik kepadaku, Aku hidup denganmu sudah cukup puas, Bisa mati denganmu pun aku rela, Ma Yew Eun berkata lagi, Semenjak menikah aku belum pernah meminta apa-apa kepadamu, Sekarang aku hanya minta satu hal, Katakanlah air matuk Ma Yew Eun terus bercucuran dengan sedih. Dia berkata, Kedua anak kita masih kecil mereka belum mengerti apa-apa, Apakah kau bisa melepaskan mereka? Membiarkan mereka terus hidup Ma Feng Zhong melihat ke arah lain, Tidak tega melihat anak-anaknya, Dengan menangis dia berkata, Aku tahu, anak-anak tidak berdosa, Karenanya selama ini aku selalu menuruti kemauan mereka, Selalu membuat mereka merasa gembira. Aku mengerti, Sekarang dia baru mengerti mengapa suaminya sangat sayang kepada kedua anak mereka. Ma Feng Zhong tahu bahwa anak-anaknya tidak akan hidup lama. Bagi seorang ayah adakah hal yang lebih menyedihkan dari itu? Dengan meti masih menangis, Ma Yew Eun berkata, Sekarang aku baru mengerti, Kau harus bisa menahan kesedihan yang begitu dalam, Ma Feng Zhong berkata, Aku selalu berdoa supaya kita tidak perlu menempuh jalan ini. Tapi sekarang sudah tidak ada pilihan lain, Ma Yew Eun berteriak, Tapi kita bisa menyuruh anak-anak pergi meninggalkanmu dari tempat ini, Walau mereka hidup sendiri, Walau kehidupan mereka hidup dengan baik atau buruk, Walau mereka bisa atau tidak bertahan hidup, Asal kau dapat melepaskan mereka, Matipun aku rela, Tiba-tiba Ma Yew Eun berlutut di depan suaminya dan menangis, Dia berkata, Aku belum pernah meminta apapun darimu. Hanya kali ini saja aku minta kepadamu, Kabulkanlah, Ma Feng Zhong tidak menjawab, Dengan pelan dia melihat mangkuk mi itu, Mi di dalam sudah habis. Ma Yew Eun melihat sorot metu suaminya, Tiba-tiba wajahnya berubah dengan berteriak, Dia berkata, Kau, kau sudah didalami dengan sedih Ma Feng Zhong berkata, Benar, aku mau mengabulkan permintaanmu, Tapi sudah terlambat. Apakah di dunia ini ada yang lebih kejam dari neraka? Ada. Di mana? Ada di tempat ini, Dan saat ini, Di dalam rumah ini hanya ada sebuah tempat tidur, Karena itu Feng Feng hanya bisa duduk di sana. Kursi dan tempat tidur, Terbuat dari batu, Sangat tidak nyaman. Tapi Feng Feng duduk dengan anggun. Dia diajarkan oleh Gao Laoda. Kalau kau ingin memikat laki-laki, Kau harus memperhatikan etika sendiri. Bila berjalan harus tegak, Duduk atau berdiri hingga pada waktu makan harus bagus. Tidur pun harus mempunyai keruk yang baik. Walaupun kau adalah pelacur, Kau harus melakukan semuanya dengan anggun, Maka laki-laki akan lebih senang kepadamu, Sudah berkali-kali Gao Laoda mengajarkan kepadanya. Tapi sekarang aku sudah mendapat laki-laki apa? Hanya seorang pak tua yang sedang terluka parah. Bila kau benar-benar sudah mendapatkan seorang laki-laki, Kau pasti mempunyai kesempatan untuk merangkak ke posisi atas. Sekarang aku harus merangkak kemana? Di dalam sebuah sumur ini? Di sebuah rumah yang bau, Dia hampir tertawa dan mengeluarkan suara, Rumah itu penuh dengan makanan, Seperti gudang. Di sudut rumah banyak ikan asin dan daging yang diasingkan, Membuat rumah ini bertambah bau. Feng Feng melihat ikan asin dan dia berusaha menahan diri sambil mulai berhitung. Dia tidak ingin melihat ke arah pak tua itu. Dia tidak bisa melihat pak tua itu. Pada saat Lao Bo sedang berdiri atau memakai baju dia terlihat sangat berwibawa, Tapi sekarang dia telanjang dan berbaring di tempat tidur. Hampir sama dengan pak tua yang lainnya. Sewaktu dia berbaring, Dia tampak lebih jelek dan kaku. Sepasang kakinya ditekukan dan perutnya buncit seperti seekor kata yang sedang bernafas. Kadang-kadang dari tenggorokannya terdengar suara. Bila Feng Feng sedang tidak lapar, Mungkin dari tadi dia sudah muntah. Setelah lama baru Lao Bo menghembuskan nafas. Tapi dia tetap tidak bisa bangun dari tempat tidur. Badannya penuh dengan keringat, Daging di sekitar perutnya sudah kendur. Bentuknya lebih jelek dari ikan asin. Feng Feng tidak tahan lagi. Dengan tertawa dingin dia berkata, Menurutku, sebaiknya kau menghemat tenaga karena jarum tujuh bintang ini kau sendiri yang bilang tidak ada penawarnya. Dengan susah payah Lao Bo berhasil duduk dan melihatnya. Dengan perlahan dia berkata, Kau berharap aku cepat mati. Feng Feng merasa tidak tenang. Dia masih muda, belum puas hidup di dunia ini. Feng Feng bertanya lagi, Apakah benar tidak ada penawarnya? Aku tidak pernah berkata bohong. Angguk Lao Bo. Wajah Feng Feng menjadi pucat dan berkata, Kalau kau tahu pasti akan mati. Mengapa masih berusaha kabur tiba-tiba? Lao Bo tertawa dan berkata, Aku hanya mengatakan tidak ada obat penawarnya. Tidak berkata tidak. Bisa ditolong. Banyak orang yang bisa pengobatan dari beberapa helai daun obat. Melakukan. Metu Feng Feng menjadi lebih bercahaya dan berkata, Apakah kau bisa mengeluarkan racun tujuh bintang itu? Lao Bo menarik nafas dan berkata, Walaupun bisa, harus membutuhkan waktu satu hingga dua bulan. Metu Feng Feng menjadi redup lagi dan dia berkata, Kalau begitu, kau harus tinggal di sini paling sedikit satu bulan. Lao Bo tertawa. Apakah tempat ini tidak baik? Ada daging, ikan, Kalau sudah keluar dari tempat ini, Kau akan menjadi gemuk dan putih. Feng Feng melihat Lao Bo. Dia merasa Lao Bo adalah bukan orang yang sangat jahat. Dia tidak tahan dan ikut tertawa juga. Kemudian bertanya, Apakah kau tidak takut akan ada orang yang mencarimu ke tempat ini? Tidak akan ada yang mencari. Apakah orang yang Sima itu tidak akan bicara apa-apa? Tidak akan dengan dingin Feng Feng berkata, Tidak ku sangka kau begitu yakin dan sangat percaya kepada orang Sima itu. Seperti kau dulu percaya kepada Luq Siang Chuan, Lao Bo tidak bicara lagi, Wajahnya datar. Di dunia ini kecuali orang mati, Tidak ada yang benar-benar bisa tutup mulut, Kata Feng Feng. Lao Bo terdiam dan berkata lagi, Kau melihat orang seperti Ma Feng Zhong, Apakah demi teman dia rela mati? Mungkin saja dia bisa, Bila dia melihat kau dipukul orang dia akan melindungimu Tapi sekarang dia tidak akan melindungimu lagi, Apalagi kau sudah puluhan tahun tidak bertemu dengannya, Walaupun dulu dia sangat setia kepadamu, Mungkin sekarang sudah berbeda, Mungkin bila dia tenang baru dia akan berbuat seperti itu, Mengapa? Karena dia selalu menganggap demi dirimu dia harus siap sedia, Ini sudah jadi kehidupan sehari-hari. Pada saat terjadi hal seperti sekarang, Dia tidak akan memikirkan apapun, Tapi dia tetap akan melakukan seperti itu, Dengan dingin Feng Feng berkata, Itu karena kau menyuruhnya berpikir seperti itu, Dengan tertawa Lao Bo berkata, Seseorang biasanya mempunyai dua sisi, Di satu sisi dia baik dan di sisi yang lain dia jahat, Sebagian orang menjaga sisi baiknya. Ma Feng Zhong adalah orang seperti itu, Dia akan melakukan tugasnya dalam keadaan seperti apapun, Karena kau lahir di tempat yang penuh kejahatan, Kau hanya bisa melihat sisi jahat saja, Karena itu selamanya tidak paham dengan orang-orang seperti itu, Orang seperti Ma Feng Zhong pun tidak mengerti kepada hal yang dia kerjakan, Feng Feng membalikan badannya, Dia tidak mau melihat Lao Bo lagi, Dia sendiri pun mengakui bahwa dia banyak tidak mengerti hal-hal yang ada di dunia ini, Karena dari dulu dia dididik dalam menghadapi hal apapun dengan sisi yang jahat, Tapi selama ini Feng Feng menganggap dirinya paling mengerti hati seorang laki-laki, Karena ini adalah pekerjaannya juga, Dia bertahan hidup bila dia tidak mengerti hati seorang laki-laki, Dia tidak akan bisa bertahan hidup, Laki-laki di dunia ini hanya ada satu macam, Walau dia paling kaya atau paling miskin semua sama saja, Asal kau tahu kera menguasai mereka, Mereka akan menjadi budakmu, Menguasai laki-laki ada dua kera, Pertama, membiarkan mereka merasa dirimu sangat lemah dan mereka akan melindungi dan mengurusmu, Dan harus membuat mereka merasa bangga mengurus dirimu, Kedua, selalu mengejek mereka, Merusak wibawa mereka, Membuat mereka tidak dapat mengangkat wajannya di depanmu, Bila sudah mendapatkan hal seperti itu, Asal kau memberi sedikit perhatian dan sedikit senyum manis, Mereka akan merasa senang dan berterima kasih, Bilakah sudah bisa membuat laki-laki mempunyai perasaan seperti itu, Mereka akan melakukan apapun demi dirimu, Care-care ini sudah sering digunakan oleh Feng Feng, Walaupun dia berhadapan dengan jenis laki-laki yang beraneka ragam, Dia tidak pernah takut, Tapi sekarang pada saat dia menghadapi Laobo, Kedua caranya sudah dipakainya, Tapi di depan mata Laobo dia hanya seorang gadis yang kekanak-kanakan, Kadang-kadang malah tidak menganggap dia sebagai manusia, Pada saat Laobo melihatnya seperti melihat sebuah meja atau kursi, Sorot metu seperti ini membuat perempuan menjadi resah, Mereka lebih suka laki-laki memukul atau memarahi, Mereka, Tapi sikap seperti Laobo ini bisa membuat mereka menjadi gila, Tiba-tiba Feng Feng tertawa, Dia tertawa untuk menutupi rasa takut dan rasa gelisah, Dia tertawa sangat menawan dengan tersenyum dia berkata, Aku tahu kau benci kepadaku, Memang dia berharap Laobo benci kepadanya, Dia lebih suka dibenci daripada dipandang sebelah mata, Mengapa aku harus membencimu karena semua yang kau alami sekarang adalah gara-garaku, Kau salah kata Laobo, Apakah kau tidak membenci ku tanya Feng Feng, Kami mulai merencanakan tempat ini, Ketika kau masih kecil karena itu tidak ada hubungannya denganmu, Kalau tidak ada, Laobo memotong kata-katanya, Bila tidak ada dirimu, Masih ada orang lain, Kau hanya sebuah alat kecil dalam rencana ini, Rencana ini sudah matang, Siapapun bisa menjadi alatnya, Sama saja, Laobo tertawa dan berkata, Aku tidak membencimu, Malah sebaliknya aku kasihan padamu, Wajah Feng Feng menjadi merah, Tiba-tiba dia meloncat dan berteriak, Kau kasihan kepadaku? Mengapa tidak mengasihani dirimu sendiri, Aku hanya tinggal menunggu waktu, Saja, Katalah Laobo, Kau tidak akan bisa, Orang seperti dirimu tidak akan merasa kasihan kepada diri sendiri, Karena kau mengira kau adalah orang yang sangat pintar, Seseorang dapat menggunakan sisi jahat orang, Menggunakan sifat serakahnya, Iri hati, Benci dan orang seperti itu adalah orang yang sangat pintar, Kata Feng Feng, Benar, Kata Laobo, Tapi kau lebih pintar dari orang yang pintar, Kau juga bisa menggunakan sisi baik orang, Masih bisa menggunakan rasa terima kasih dan rasa setia kawan, Laobo mendengarnya kemudian menjawab, Kalau begitu aku memang lebih pintar, Dengan ringan Feng Feng berkata, Dan akhirnya bagaimana nanti terjadi apa, Tidak ada seorang pun yang tahu aku tahu, Kata Feng Feng lagi, Oh sekarang walaupun Ma Feng Zhong sudah mati, Dan tidak ada orang yang dapat mencarimu, Kemudian kau bisa mengeluarkan racun tujuh bintang itu, Apa yang kau mendapatkan Feng Feng tertawa dengan dingin berkata lagi, Sekarang rumahmu sudah diambil orang, Tanah pun sudah menjadi milik orang lain, Kau sudah berpisah dengan orang terdekatmu, Ditambah lagi kau sudah dekat dengan kematian, Kau sudah tua, Kecuali hanya menunggu kematian, Apalagi yang kau dapat lakukan, Kata-kata ini sangat kejam seperti bisa ular kobra, Perempuan bila ingin melukai orang lain, Dia bisa menggunakan kata-kata yang paling pedas, Sepertinya ini adalah kepintaran yang dimilikinya sejak lahir, Seperti ular kobra sejak menetas dari telur sudah mempunyai bisa, Lao Bo tetap dengan tenang melihatnya, Sorot matanya seperti menatap meja dan kursi, Mengapa kau tidak bicara, Apakah kata-kataku tepat mengenai pikiranmu, Kata Feng Feng, Benar, Tanya Feng Feng lagi, Bagaimana perasaanmu sekarang? Sedang mengasihani aku? Atau sedang mengasihani dirimu sendiri, Mengasihani dikasihani dirimu, Karena kau lebih harus, Suara Lao Bo tetap tenang dan dia berkata lagi, Memang benar aku sudah tua tapi aku sudah puas hidup selama ini, Tapi kau, Aku tahu kau membenci diriku juga membenci dirimu sendiri, Tiba-tiba Feng Feng lari ke hadapan Lao Bo, Tubuhnya gemetaran, Tadinya dia ingin membunuh Lao Bo, Tapi entah mengapa tiba-tiba dia masuk ke pelukan Lao Bo dan menangis terseduh-seduh, Lao Bo adalah suami pertama Feng Feng, Juga suami satu-satunya, Mereka mempunyai hubungan yang misterius, Walaupun Feng Feng tidak mau mengakuinya, Tapi itu juga tidak dapat mengubah keadaan, Siapapun tidak dapat mengubah keadaan ini, Terima kasih telah menる Terima kasih telah mencari